Bagaimana proses dan tahapan pengiriman induan ayam KUB sehingga ayam tetap sehat, aman, nyaman sampai tujuan Sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang terbaik Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam peternak Salam suka selalu dari Bantirafam Kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan kepada para peternak dan para calon peternak Untuk tahapan pengiriman ayam unguan dari Bantirafam Yang pertama adalah kita menyesuaikan dengan permintaan pembeli Yang saat ini, ini kita siapkan ayam kejantan jenis sensi Ya, ini jenis sensi Umur kira-kira 10 bulan Sudah kita siapkan Ini bok yang sebelumnya sudah kita siapkan Sudah kita simprot dengan disinfektan Kemudian ayam yang akan kita kirim Sudah kita penuhi kebutuhan pakan dan minum Sehingga nanti di perjalanan ayam tetap dalam kondisi fit Yang paling penting adalah di dalam air minum Sebelum kita kirim 1x24 jam Kita beri air minum dengan larutan anti stress Atau kita pakai kita stress maupun terapi Yang ada di toko-toko obat dan kapan ayam Ya, ini yang kita pilih Untuk kita kirim ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Permintaan 1 ekor pejantan ayam sento seleksi Dan 2 ekor ayam pejantan jenis kampung unggul galitnak KUB Ya, ini yang bentuknya adalah kaki kuning Kemudian umur lebih 10 bulan Yang siap untuk jadikan pejantan oleh peternak pemula Maupun peternak yang akan mengembangkan Ataupun mengembangkan ayam jenis senti dan KUB Yang keunggulannya sudah tergukti Bisa memberikan kontribusi bagi peternak Ya, ini yang sudah selesai Akan kita packing Kita dudukkan ke ekspedisi Ini kita langsung menuju ke Terminal Beluton Agus ini Mengirim paket ke Kudus Kita cari yang tujuan Kudus Ya, ini dia Ayam kita paketkan dengan travel Sehingga ayam terkontrol Tetap Dijamin keamanan Kenyamanan ayam Sudah selesai Kita paketkan ayam Dengan tanda bukti pengiriman Selanjutnya kita tinggal ngopi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih